A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Banser Beberapa hari ini Banser lagi rame Banser lagi ramai diperbincangkan karena ulahnya yang membubarkan pengajian Oh banyak orang yang mendukung Banyak orang yang mendukung Banser, bagus Banser, bubarkan pengajian Ustaz Salaf, karena apa? Itu membidah bidahkan amalan-amalan mereka Itu menyesat-nyesatkan amalan dari orang-orang NU Yang begitu-begitu Ya Allah Ya kalau kita melihat narasi yang beredar Karena mereka ini mengadakan hal-hal itu Mereka itu butuh modal Untuk mengadakan tahlilan Saya juga mengalami tahlilan Saya pernah mengadakan tahlilan juga Orang tua saya juga meninggal Saya tahlilin Kedua orang tua saya meninggal Saya tahlilin Kakek, nenek saya meninggal Saya tahlil dulu Ya saya NU Tulen Dan saya mengalami Beberapa kendala dalam tahlilan itu Yang pertama dari biaya Biaya mengadakan tahlilan Meskipun ada yang gotong royong Tapi setelah gotong royong Misalkan ada yang nganterin beras Makanan dan lain sebagainya Di akhir acara 7 hari itu Beras itu dijual-jual lagi Untuk ya ada yang untuk Melunasi hutang Ada yang untuk Kepentingan pribadi Dan lain sebagainya Bahkan tak sedikit disitu Yang saudara-saudara Pada sindir-sindira Dan lain sebagainya Memang Kalau dilihat dari sisi kebaikan Ada kebaikannya Tetapi ada juga mudaratnya Kita disini melihat dari segi apa Apakah tahlilan itu Diadakan oleh Rasulullah Siti Khadijah meninggal Tidak ditahlilin Fatimah meninggal Syedina Ali tidak tahlilan Syedina Hasan Hussein meninggal Tidak ada sahabat yang Mentahlilkan mereka Dan lain sebagainya Apakah disini kita merasa Amalan para sahabat itu kurang Apakah amalan Nabi Muhammad itu kurang Sehingga kita harus Menambah-nambah ajaran Wow Herifah sudah mulai Bid'ah-bid'ahkan Herifah sudah mulai Masuk Wahabi Sudah jadi Wahabi Saya tidak kenal Apa Wahabi Dulu yang saya kenal itu adalah NU dan Muhammadiyah Kadang Muhammadiyah itu Kita anggap berbeda Dan kayak risih gitu Kalau ada orang Muhammadiyah Salat berjemaah dengan Kita dulu di kampung Ya Saya itu dulu Muhammadiyah tidak haulan Tidak tahlilan Tidak maulidan Karena apa? Mereka menganggap Kalau semua itu tidak diajarkan Oleh Nabi Muhammad Karena apa? Jangankan tahlilan Maulid Apa namanya Haul Solat lima waktu saja Banyak orang yang lalai Kenapa bikin-bikin amalan lagi? Gitu cuma pertanyaannya Sedangkan orang yang dituduh-tuduh Salafi Wahabi Apa yang mereka dakohkan? Kita tidak perlu Banyak-banyak amalan Apalagi amalan-amalan baru ini Dengan menjalankan Sunnah Nabi Apa sunnah Nabi? Yaitu tahajudnya Solat rawatib Solat wajibnya dijaga Solat jemaah Ya masjid-masjid yang kosong Diisi Itu yang didawahkan oleh Salafi Kalau perihal tahlilan Maulidan Haul Itu karena Nabi tidak mencontohkan Dan tidak dikerjakan oleh Sahabat dan lain sebagainya Lebih baik kita fokus Ke solat saja Begitu Ya kalau memang ingin Mengadakan maulid Buang akidah-akidah Yang menyimpang Contohnya Seperti meyakini Arwah Nabi Hadir Arwah Nabi Hadir Katanya sampai diberi pasir Gundukan pasir Ditutup Selesai maulidan Ada bekasan kaki Nabi Muhammad Beserta sahabat disitu Akidah seperti ini Ini yang masih dipelihara Sama mereka Dan siapa yang mengatakan Husein Ja'far Aladar Siapa dia Habib Si'ah Teman-teman sekalian Ruh tidak akan pernah kembali ke dunia Titik Ini semua ini tidak masuk akal Makanya jamaah sekalian Jangan terlalu percaya Hal-hal yang aneh-aneh Kalau kita bahagia di alam kubur Berarti ruh kita akan disibukkan Dengan kebahagiaan Itu bukan ruh Karena ruh tak bisa dipanggil Kalau bisalah ruh dipanggil Maka bisalah dipanggil Ruh Nabi Muhammad Untuk ditanya Mana hadis wahid Mana hadis loid Mana hadis balas Biar kalian tahu Pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah Yang ada di dalam masjid Mereka itu Membubarkan pengajian Seperti itu Sedangkan salawat-salawat Yang joget-jogetan Jikrak-jikrakan Mengcampur adukan Hak yang batil Salawat Sanjungan Pujian Kepada Rasulullah Dibiarkan Di bawah laki-laki perempuan Joget bareng-bareng Loncat-loncat Seperti ini Kemana akal pikiran kalian Diajak untuk fokus Kepada amalan Yang telah ditetapkan Rasulullah Kalian malah menentang Habis-habisan Itu kalian anggap jahat Yang lebih jahat itu Syiah Ketika ada pengajian Syiah Syiah Tablik Akbar Dihadiri ribuan orang Kibarkan bendera Syiah Videonya viral Kemana bensur Berapa juta umat Mengikut Al-Imam As-Syafi'i Dibunuh oleh Syiah Jutaan umat Di Syria Di Lebanon Di Palestina Banyak orang Sunni Dibunuh oleh Syiah Sekarang Syiah Ada di Indonesia Berkembang biak Di situ Dakwah Sudah kemana-mana Bahkan bikin pengajian Akbar Yang hadir ribuan orang Kemana bensur Gak dibubarkan itu Mister TM Kemarin viral dia Menghina Nabi Muhammad Kemana bensur Ya Sampai-sampai FUI Menurunkan fatwa Sesat dan menyesatkan Bensur gak nongol Weldo Menghina Nabi Muhammad Doktor Kiai Haji Ceful Karim Menghina Nabi Muhammad Menghina ajaran Islam Sudah sesat dan menyesatkan Kemana bensurnya Disini hebatnya Disini hebatnya Syiah Hebatnya Syiah Hebatnya gimana Prinsip Syiahnya Tidak luntur Tetap percaya pada Wasiyah Ismatul A'imah Rojah Mahdiyah Tuktaqiyah Malah kalian benci Kepada Ustadz Yang mengajak kalian Untuk beragama Dengan cara yang simpen saja Karena apa Banyak masjid-masjid Yang kosong masih Sedangkan acara Solawatannya dihadiri Oleh pemuda-pemudi Pacaran disitu Peluh-peluhkan Sampai disoteng Dimasukkan ke layar lebar Itu kalian jaga Kalau kalian bisa menemukan Di pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah Pacaran seperti yang ada Di majlis-majlis itu Potong leher saya Solawat Dicampur dengan jogetan perempuan Pakai celana pendek ketat Solawat disanjungkan Pakai gamelan Perempuan 4 orang atau 5 orang itu Joget seenak jidat mereka Diiringi solawat Ya Rasulullah Salamun alaikum katanya Joget mereka Seperti ini gak dibubarkan Allah Percuma kalian belajar Banyak kitab Banyak hadis Tapi kalau majlis-majlis Seperti ini Kalian anggap benar itu Mengkritisi wahabi terus Wahabi terus Wahabi terus yang dibahas Sedangkan dari kolongan kalian Yang sesat dan menyesatkan Menyimpang Majlis solawat Diisi dengan hal-hal Yang tidak seronoh Seperti itu Dibiarkan Habib Bidin dan Habib Sheikh Sudah mengkritisi Kalian mau ngapain lagi Ya saya disini bukan menantang kalian Saya ngajak kalian untuk berpikir Berpikir Allah Bagaimana mungkin kita yang merasa orang baik Ustadz Syafiq Rizabah Salamah Berdakwah bukan untuk membuat orang jahat Ustadz Syafiq tidak berdakwah untuk membuat orang jahat Perang-perangan Bawa pedang Rencong yang berbicara kalau ada kecurangan Ada kecurangan Bukan tidak yang berbicara Maka rencong yang berbicara Allah Ustadz Syafiq Rizabah Salamah tidak seperti itu Kalau ada kecurangan di pemilu Perang Buat anak kita jadi yatim Buat istri kita jadi janda Enggak Ustadz Syafiq tidak ngajak seperti itu Tidak provokasi umat Untuk melawan pemerintah Orang yang jelas-jelas memprovokasi umat Untuk melawan pemerintah Kecurangan-kecurangan katanya Dulu kalian getol bela Prabowo Sampai mati 6 orang Prabowo-nya apa? Prabowo-nya ngapain? Berafiliasi ke PDI Masuk rezimnya Jokowi Sekarang kalian bela Anis Katanya mau tumpah darah Kalau kalian buka rencong Buka pedang Siapa yang mau kalian tebas? Siapa yang mau kalian bunuh? Pakai pedang itu Ini provokasi Kalau kalian menyatakan Ustadz Syafiq risa pasal lama Ceramanya mengandung provokasi dan kebencian Jauh lebih perbencian ini Wahabi, 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 wahabi terus Gak ada putus-putusnya Sekalian gak usah pergi ke Mekah Madinah Karena disitu wahabi semua Kalau memang wahabi itu sesat dan menyesatkan Tidak diridui Allah untuk menyampaikan Islam di muka bumi Pastinya Mekah Madinah itu Tidak akan ada wahabi Ya Allah Maha Kuasa Terbukti Syiah Syiah itu kalau memang benar Sudah berkuasa itu di Mekah Madinah Meskipun sudah ada 400 ribu orang sunni Dibunuh oleh Syiah di Mekah Di tahun 317 Hijri Syiah Kur Mutiah Menyerang Masjidillah Haram Mencuri dan merusak Hajar Aswad Dengan 8 cukilan Serta membunuh 400 ribu jemaah haji Tapi apakah Kehendak Allah berkata lain Syiah tidak berkuasa di Mekah Madinah Tapi berkuasa dimana di Iran Dan orang-orang Iran Banyak membunuh orang-orang sunni Dan ketika di Indonesia banyak orang syiah Kemana berser ini Tidak perlu bicarakan berser Yang dimana berser itu katanya Joget-jogetan dengan perempuan Videonya dimana-mana Bidu wanita dipeluk-peluk Joget nyawer-nyawer Joget senasini begini-begitu Itu sudah gak perlu dibicarakan lagi Karena videonya banyak Yel-yel Majeng-jeng Sampai kiai Indrus Ramli Menyatakan Kalau banser itu sebenarnya Bagian dari NU Yang awalnya lurus Tetapi karena sudah dipimpin oleh orang yang tidak soleh Akhirnya apa? Jaga gereja katanya Banser itu sebenarnya ya NU Dan NU itu ahlu sunnah wal Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna Dikasih nama Ansor Itu tafaul dengan sahabat Ansor Agar menjaga para kiai, para ulama Awalnya begitu Cuma setelah reformasi ini Karena pimpinannya tidak soleh Akhirnya sebagian diajak jaga Natalan Sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik Tulus orangnya Kadang saya bawa nyupir kemana-mana Kadang suruh jaga apa Datang itu Pak Lalu Jumat dikasih nasi bungkus Dan itu kadang-kadang sama orang diejek pasukan nasi bungkus Jangan Ya memang orang suruh jaga terus Gak dikasih makan Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus Ya juga karena Pemimpinnya tidak soleh Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh Kiai Idrussamdi yang ngomong Dan Kiai Idrussamdi menyatakan Marilah kita doakan Agar Banser mendapatkan pemimpin yang soleh Apakah tidak malu kepada Koka Muhammadiyah Koka Muhammadiyah Menjaga kajian-kajian salaf Menjaga kajian-kajian Ustaz Firanda Ustaz Khalid Basalamah Ustaz Syafiq Riza Basalamah Mereka jaga Oh enggak kalau dari Banser dibubarkan Allah Sibuk apa kalian itu? Saya pribadi disini Sebagai muslim Yang mengenal kajian-kajian Ustaz Khalid Basalamah Ustaz Syafiq Riza Basalamah Tidak ada mereka mengajarkan kita itu Untuk menjadi orang jahat Memprovokasi umat Untuk pergi demo Melawan pemerintah Gak ada Ya Yang mereka lakukan apa? Yuk kita beragama dengan cara yang simple Tegakkan lima waktu Tegakkan sholat-sholat sunnah Tegakkan syariat Islam Tidak perlu kita itu Mengadakan tahlilan Tidak perlu kita itu Maulidan Tidak perlu kita haulan Karena apa? Dilihat dari Budget-budget yang diadakan Baik tahlilan Itu butuh budget Untuk mengadakan tahlilan Meskipun gotong royong Untuk mengadakan maulid nabi Bahkan sampai ada yang mau pensiun Jadi Habib Gara-gara gak ada maulid Artinya apa? Mereka mendapatkan uang dari maulid itu Bocor ke masyarakat Bukan cuma satu, dua, tiga Banyak Sudah saya bahas Sampai 70 juta Untuk mengadakan maulid Belum lagi untuk majelis salawatan Yang ada panggungnya Ada sound systemnya Dan hasilnya apa? Joget jingkrak-jingkrak sana-sini Pacaran di bawah peluk-pelukan Bentrokan tawuran Itu pengajian-kajian majelisan yang memiliki budget besar Yang dihasilkan apa? Bentrokan, perang-perangan Ya Allah, mabuk Ada yang mabuk Kajian Ustaz Syafiq Rizabah Salamah Di dalam masjid Budgetnya gak semua beludak itu Ya, paling cuma untuk beli bensin Siapa yang mau datang Ya datang ke masjid Kajian di situ Amaliyah-amaliyah NU Banyak dikritisi oleh Orang-orang wahabi Wahabi begini Wahabi begitu Mereka itu cuma mengajak kita Untuk beribadah Atau apa namanya itu Beragama dengan cara simpel Coba kita simak Apa alasan Ustaz Syafiq Rizabah Salamah Kenapa dia mengajak kita Untuk beribadah secara yang simpel-simpel saja Kita tahu Rasulullah S.A.W telah mengajarkan kepada kita Segala kebaikan Ya, kebaikan Semuanya yang udah diajar Betul Tinggal tugas kita Mengikuti Rasulullah S.A.W Ya Kalau bicara Apakah menghadiahkan Al-Fatihah Setiap kita Melewatin pungguran Atau kita berdoa Apakah hal itu Diajarkan oleh Nabi S.A.W Ya dilihat Dilihat Apakah Rasulullah S.A.W ketika berdoa bersama para sahabatnya Beliau menutup dengan Al-Fatihah Kalau beliau melakukan itu Ya kita kerjain Apa sih susahnya Ikuti Nabi S.A.W Gak susah Gak susah Tapi kalau ternyata Rasulullah S.A.W Tidak melakukan hal itu Maka apa yang harus kita lakukan Ya gak usah dikerjain Jadi dalam ibadah ini Jangan dicari larangannya Emangnya Nabi ngelarang Tapi dicari perintahnya Betul Kalau ada perintah Nabi Kalau ada contoh dari Nabi S.A.W Ya kita mengamalkan Tapi kalau gak ada Ya udah gak usah dikerjain Apa sih sulitnya Gak sulit Gak sulit Kalau bicara menghadiahkan Bacaan Al-Quranul Karim Beda lagi nih babnya Kalau tadi kan Ada satu ritual Setiap selesai berdoa Atau berdoa Dikirimkan Al-Fatihah Tapi ada orang memang Membaca Al-Quranul Karim Kemudian setelah membaca Dia niatkan Nah apa halnya untuk orang yang meninggal dunia Ini perkara ada khilaf Di antara para ulama Sehingga Cobalah Kita kembali melihat Apa yang dikerjakan Nabi S.A.W Beliau ditinggal mati Orang-orang yang beliau cintai Dia tinggal mati oleh Khadijah Radiyallahu ta'ala Anang Nah kan Nabi S.A.W Mengirimkan Umpamanya Al-Fatihah Kepada Khadijah Kepada pamannya Hamzah Kepada putri-putrinya Yang meninggal terlebih dahulu Zainab Ummu Kalthum Ruqayyah Radiyallahu ta'ala Annhunda Kalau ternyata beliau mengamalkan Sekali lagi ingat Kita makan Kita makan Tapi beliau tidak mengamalkan Ya udahlah Gak perlu kita ribut-ribut terus Tentang sesuatu Yang sebenarnya Nabi S.A.W Para sahabat Nabi Tidak mengamalkannya Radiyallahu ta'ala Oke Cuma begitu loh Tidak mengajak orang Untuk perang Hanya untuk tidak mengamalkan Apa yang tidak diajarkan Rasul Cuma itu saja Sedangkan mereka ini Hanya dengan perkara-perkataan Seperti ini Mereka itu sampai Habis-habisan Seolah-olah Ustaz Syafiq Riza Basalam Orang paling jahat di dunia Kepada orang Syiah Mereka diem Kepada orang yang jelas-jelas Mensatkan mereka diem Weldo didiamkan Mister TM didiamkan Syafiq Karim didiamkan Panji Gumilang didiamkan Ya pendeta-pendeta Yang mengolok-olok Islam Menghina Nabi Muhammad Menghina Islam Mereka diem Gak ada ceritanya Banser ini Turun ke jalan Mencari Syafiq Karim Atau Syafiq Din Ibrahim Tiba-tiba Banser itu Terbang ke Amerika Buat mendatangi Syafiq Din Ibrahim Gak ada Saya gak habis pikir Orang yang mengajak Hanya hal seperti ini Dimusi habis-habisan Sedangkan mereka Yang mengadakan Majelis-majelis Dengan Jejing Krakan Ada majelis-majelis Dangdutan Katanya pengajian umum Disitu ditulis Tapi ngundang biduan Joget-jogetan Disitu Dan Bansernya Ikut joget Katanya kalian Paling mengamalkan Al-Quran Itu dalam Al-Quran Pengajian umum katanya Yang katanya agama itu Ada dangdutannya Bansernya ikut joget Bukan membubarkan Katanya ikut Al-Quran Ada biksu-biksu Jalan kaki ke buru budur Katanya dipijit-pijit kakinya Orang-orang yang jelas-jelas Beda akidahnya dengan kita Mereka pijit-pijit Mereka hormati Oh Allah Kenapa santri-santri Yang selama ini getol Membela mereka ini Membela ajaran-ajaran ini Kepada penyimpangan Yang ada di dalam diri mereka sendiri Mereka tidak mengeritiki Wahabi 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 Terus Sekarang orang yang dituduh Wahabi Ajarannya seperti ini Ngajak orang untuk beragama Dengan cara yang simpel Kita adakan pengajian Kita adakan majlisan Tapi di dalam masjid Dengan khidmat Pisah laki-laki dan perempuan Bahkan khusus untuk Laki-laki saja Khusus untuk perempuan-perempuan saja Enggak kalau majlis selawar itu Campur aduk Coket sana sini Bendera dikibaran kemana-mana Telah pulang sampah di mana-mana Putarutnya banyak Bahkan tidak sedikit Kemarin sudah saya reaction Habis pulang pengajian Katanya Ada oknum pesilat Mukulin pemotor Pemotor dipukul-pukulin Sama mereka Sama perempuan Saya tidak punya banyak komentar lagi Gak punya banyak-banyak komentar Tinggal kalian berpikir saja Dengan akal sehat Dengan pikiran yang tenang Mana sih yang benar Mana sih yang provokatif Mana yang mencampurkan hal yang betil Jadi mungkin itu saja Yang ingin saya sampaikan kepada kalian Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Kurang lebihnya apabila ada yang salah Itu murni dari kebodohan dan kehilafan saya Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanallah Salam Terima kasih telah menonton!